Intro Shalom semuanya Ya dan Hari ini kita ada di penghujung Di bulan November Tidak terasa Kita melalui pandemi ini Dari sekitar bulan Maret Kita ibadah online sampai bulan Juli awal Kita mulai ibadah on site Dan tidak terasa Kita ada di akhirnya Dari tahun ini Dan Sepanjang hari ini sampai Natal Saya akan banyak berbicara mengenai bless a friend Mengapa? Ini yang Saya tangkap bahwa Mari bersama-sama menjadi orang-orang percaya Dalam segala macam keadaan Kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalamnya Setiap kali saya berdoa Kata-kata ini selalu muncul Salah satunya Pastor Philip pernah berkata Beberapa bulan yang lalu mengenai bagaimana kita bisa Memberkati orang-orang di sekitar kita Dengan cara-cara yang sederhana Dan saya ingin mencoba bahwa sepanjang hari ini Bagaimana kita bisa mempraktekkan ini Baik Secara pribadi Ataupun secara Korporat bersama dengan anggota-anggota CG Di dalam CG Anda Kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita Nah kira-kira orang seperti apa Mari kita coba renungkan bersama-sama Dan kita akan lihat Kita akan lihat bersama-sama Yohanes Kita akan masuk terlebih dahulu pada bagian ini Ini yang menjadi perenungan kita bersama-sama Mari kita coba Buka Yohanes pasal yang ke-15 Injil Yohanes pasal yang ke-15 Parikupnya berjudul Perintah supaya saling mengasihi Ayat yang ke-9 Yohanes 15 Ayat yang ke-9 Dan dimulai dengan kata-kata seperti ini Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga aku Telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Tinggal di dalam kasihnya Jadi bagaimana kita bisa mengerti Dan tinggal di dalam hadiah Tuhan Dengan cara bagaimana kita melakukan Apa yang Tuhan inginkan Atau dikatakan menggunakan kata perintahku Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya sukacitaku di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Melakukan perintah Supaya sukacitaku dalammu Dan sukacitamu juga menjadi penuh Hari ini jika kita kehilangan sukacita Jika kita kehilangan kebahagiaan Kita kehilangan joy dalam kehidupan kita Salah satunya kita perlu kembali kepada firman Tuhan Firman Tuhan berkata apa dalam hidup kita Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Ini perintahnya Sederhana Saling mengasihi satu dengan yang lain Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya untuk sahabat Sahabat Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada seorang yang memberikan nyawanya Bagi sahabat-sahabatnya Kita tahu semua bahwa ini adalah gambaran dari Yesus Kita tahu bahwa ini adalah Apa yang Yesus akan melakukan Mati di kayu salib Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya Termasuk kita pada hari ini Kamu adalah sahabatku Kamu adalah sahabatku Bagian pertama tadi dikatakan bahwa Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Bagi Siapa? Sahabat Dan di saat Yesus berkata Kepada kita Juga termasuk pada hari ini Kamu adalah sahabatku Berarti Yesus berkata bahwa Seharusnya kamu Juga mau mati Untuk aku Ini menjadi perenungan kita bersama-sama Apakah kita berani melakukan Hal demi hal bagi Tuhan Bahkan termasuk di dalamnya Waktu dia berkata Kamu adalah sahabatku Berarti Beranikah kita Hidup kita Dipersembahkan kepada Tuhan Dikorbankan kepada Tuhan Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba Tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah Menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Pergi Hasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya Kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihlah Seorang Akan yang lain Kasihlah Seorang Akan yang lain Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa berkata Kita bisa memberkati orang-orang di Sekitar kita Kita bisa memberkati orang-orang yang kita kasih Kita bisa memberkati orang-orang yang menuntun Menolong kehidupan kita Atau orang-orang yang tidak kita kenal Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan Juga saya tiba-tiba teringat Amsal 10 ayat yang kedua Amsal 10 ayat yang kedua Saya ingin bacakan bagi anda Harta benda Yang diperoleh dengan kefasikan Tidak berguna Tetapi kebenaran Menyelamatkan orang Dari maut Saya ulangi Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan Tidak berguna Tetapi kebenaran Menyelamatkan orang Dari maut Dan yang menarik Yang menarik kalau kita renungkan Kata-kata kebenaran Itu bukan kebenaran yang biasa kita mengerti Tapi kalau kita lihat dengan bahasa Aslinya itu adalah Menggunakan Kata ini Ud Sedekah Ut Sedekah Kata sedekah kita sangat mengerti Dan kata ut sedekah Dengan kata sedekah Kira-kira prakteknya Itu Hampir sama Yaitu apa? Berbagi Jadi kira-kata ayat ini bisa juga dibaca dengan Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan Tidak berguna Tetapi sedekah Atau pemberian Menyelamatkan orang dari maut Bisa jadi kita Karena kita Karena kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Mengaku dia Menerima dia dengan Mengaku dengan mulut percaya dalam hati Bahwa dia adalah juru selamat yang hidup Atau Di sisi yang lain Kita menolong sesama kita Orang-orang di sekitar kita Dari sini kita bisa mengerti Nah prinsip yang pertama yang perlu kita tahu Adalah saling mengasihi Saling mengasihi ini kita perlu tahu Bahkan Yesus menaruh standar yang sangat tinggi Karena dikatakan tidak ada kasih Yang lebih besar Daripada seseorang Yang memberikan nyawanya Bagi sahabatnya Memberikan nyawa Bagi sahabat Kalau kita renungkan hari ini Maukah kita memberikan nyawa kita Bagi sahabat kita Mungkin diantara kita berkata Tapi itu terlalu jauh bagi kami Itu standarnya Itu yang Yesus inginkan Itu yang Yesus ingin kerjakan Bagaimana kita bisa saling mengasihi Satu dengan yang lain Termasuk Jika kita harus mengorbankan Apa yang kita punya terakhir Mungkin nyawa kita Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar Daripada seorang sahabat Memberikan nyawanya Bagi sahabatnya Dan saat Yesus berkata bahwa Kamu adalah sahabatku Yesus bertanya kepada kita Maukah engkau berkorban nyawa Bagi Aku Akankah engkau Tidak menggadaikan imanmu Di saat itu Diperhadapkan dengan Hidup dan mati Tapi di sisi yang lain Yang perlu kita mengerti adalah Bagaimana kita bisa mempraktekan Arti mengasihi Dan saling mengasihi Satu dengan yang lain Kita bisa mempraktekan arti Saling menguatkan Saling melindungi Saling menolong Satu dengan yang lain Jika kita mendengar Tapi bagaimana prakteknya Tapi bagaimana prakteknya Saya ingin menjabarkan beberapa hal yang bisa kita kerjakan Yang pertama adalah Kita bisa memberi Kita bisa memberi Kita bisa menolong Tapi karena kasihan Mungkin ini yang pernah kita jalani Awal-awal Mungkin ini pernah yang kita lakukan Bersama-sama Kalau kita ketemu dengan orang di jalanan Kita memberikan sesuatu kepada mereka Dan kita bisa berkata bahwa Kasian ya Aku tak kasih sesuatu buat mereka Seperti dalam tanda peti Ada sebuah keterpaksaan Karena kita melihat Orang itu Bukan muncul dari kita Pertama-tama Tapi muncul karena kita melihat keadaan Itu memberi karena kasihan Boleh tidak kita melakukan seperti itu Sangat boleh Kita melihat keadaan Dan kita menjawab keadaan tersebut Tapi jangan cuma berhenti di area itu Ini cara kita mempraktekannya Mungkin kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita Kita melihat ada orang yang Mengemis di jalanan Kita melihat ada orang yang kelaparan Kita perlu merespon dengan itu Yes Bergeraklah secara pribadi Bergeraklah juga dengan anggota CG Anda Kepada orang-orang yang mungkin di jalanan Yang Anda temui Berbagi sesuatu dalam hidup mereka Karena Kehidupan mereka pun Bisa jadi tidak seberuntung kita Tapi jangan berhenti di situ Ada hal lain yang bisa kita kerjakan Yaitu memberi dengan sukarela Tetapi Tetapi Tidak bisa mencukupi Memberi dengan sukarela Meskipun tidak bisa mencukupi Contoh Contoh Beberapa kali saya sampaikan Di dalam konek grup kita Dalam grade saya ini Jangan sampai kita terjebak Dalam pinjam meminjam Bagi setiap kita juga sama Saya pun juga sama Dan jika seandainya ada orang yang datang kepada Anda Untuk dengan itikat meminjam uang Atau meminjam sesuatu Saya selalu sarankan seperti ini Lebih baik Engkau memberi Berbagi apa yang ada padamu Meskipun Engkau tidak bisa mencukupi kebutuhannya Tetapi ini yang engkau bisa Dalam istilah ini Ikhlaskan Jika itu tidak kembali Kemarin ada sebuah jokes yang menyampai Kepada saya Dikirim melalui video Berkata seperti ini Alat pembayaran yang sekarang yang paling ngeri Kalau orang Jawa bilang katanya Bayar duitmu disi Atau bayar pakai uangmu dulu ya Karena bisa jadi itu tidak kembali Bisa jadi itu Tidak kembali Kalau kita punya teman-teman yang baik Puji Tuhan Kalau kita punya teman-teman yang Memanfaatkan bisa jadi Itu tidak kembali Memberi yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah Secara sukarela Meskipun kita tidak bisa mencukupi kebutuhan orang itu Tetapi itu adalah sukarela yang kita bisa berikan Itu yang bisa kita lakukan Contoh kita melihat Kok tetangga kita sepertinya ada satu keluarga Dengan lima orang anak Sepertinya mereka membutuhkan Kalau tidak salah Mungkin berita yang Anda dengar adalah orang tuanya di PHK Pak bagaimana jika saya hanya membawakan satu kilo beras kepada mereka Bagi saya Lakukan Mungkin Anda berkata Tapi itu tidak cukup mencukupi Perkara kecukupan Itu Tuhan pasti mengatur Bagian kita Adalah take actionnya Melakukan prakteknya Yaitu apa? Yaitu berbagi Jika itu yang bisa kita berikan Itu ikhlas yang bisa kita berikan Lakukan dengan sungguh-sungguh Sukarela Tapi tidak bisa memenuhi Sekali lagi Ini selalu muncul dari apa Seperti yang tadi sebelumnya Muncul karena melihat keadaan yang terjadi Beberapa kalipun saya mengalami kejadian seperti ini Dan bagi saya Yang terpenting adalah Saya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka Tetapi ini yang bisa kami berikan Yang kami bisa ikhlaskan Lakukan itu Karena firman Tuhan itu juga berkata Supaya kita mengalami kebahagiaan Supaya kita mengalami joy Supaya kita mengalami sukacita Lakukan kembali perintahku Lakukan kembali Rancanganku Tuntunanku Sukarela Meskipun kita tidak bisa Memenuhi kebutuhan mereka Atau mungkin Yang lain Kita memberi secukupnya Secukupnya bisa jadi Antara apa yang kita bisa berikan Dengan orang yang itu inginkan Itu match Contoh yang bisa kami Contohkan adalah Kami beberapa lama lalu Mencoba mengadopsi satu orang Untuk disekolahkan Apa yang kami bisa Spend Buat anak ini Dan apa yang anak ini Butuhkan Itu match Itu cukup Pas Dan kami bersyukur Kepala sekolahnya Selalu memberikan report Kepada kami Pak puji Tuhan Anak A Hari ini nilainya Seperti ini Perkembangannya Seperti ini Sekarang dia naik kelas Bahkan kami dengar Bahwa sekarang dia sudah lulus Itu adalah Antara supply and demand Itu klop Itu juga bisa diartikan Memberi Dan setiap kali kami Mengingatnya Kami cuma berkata Tuhan Tuhan terima kasih Kau pakai kami Menjadi perpanjangan Tanganmu Saat saya sampaikan Seperti ini Kondisinya semuanya Sudah selesai Anaknya sudah lulus Dan kami bersyukur Meskipun Meskipun hari ini Sampai hari ini Kami berencana Untuk bertemu dengan Anaknya Dan belum ketemu Karena memang Tidak match Jadwalnya Tapi saya ingin berkata Bahwa Kami bersyukur Tuhan Kau pakai Kehidupan kami Dan disitu Kehidupan kami Tidak berkotak Di dalam pergumulan Pergumulan pribadi Tetapi kami Bisa mengalami Sukacita Kenapa? Karena kami Melakukan firman itu Firmannya berkata Sali mengasih Salah satu partnya Adalah memberi Ini sebagian kecil Dan kita bisa Melakukan hal yang lain Hal yang lain Berkorban Itu memberikan nyawa Memberikan waktu Ingat satu prinsip Kita bisa memberi Tanpa mengasih Tapi kita Tidak bisa mengasih Tanpa memberi Bagian memberi Yang lain Atau berbagi Yang lain Adalah Membagikan sesuatu Sebelum diminta Nah ini kita Kita tidak melihat Keadaannya mungkin Tetapi kita merasakan Dorongannya Sebelum orang itu Meminta Kita memberikan sesuatu Ini juga bisa kita kerjakan Ini juga bisa kita kerjakan Di dalam hidup kita Bersama dengan anggota CK Anda Atau Anda pribadi Dengan keluar Contoh Anda mengundang Orang lain Untuk makan bersama Anda tahu Anda tahu Mungkin Orang itu Sudah membutuhkan Sesuatu Disitu Anda bisa berdiskusi Anda bisa menolong Sesuatu Dalam hidup mereka Berkati orang-orang Di sekitarmu Dengan cara-cara Yang paling sederhana Setiap kita Mari praktekan Bersama-sama Sehingga Natal tahun ini Bukan menjadi Natal yang kelabuh Tapi menjadi Natal yang dipenuhi Dengan suka cita Jangan hanya Berkonsentrasi Kepada hiasan Natal Pohonnya Hiasannya Atau apanya Tetapi berkonsentrasi Bagaimana kita Bisa menjadi Pelaku Firman Berkati orang-orang Di sekitar kita Mungkin di saat mereka Tidak meminta sesuatu Kita lakukan Dengan sembuh Berkati Ada kalahnya Saya buka kulkas Sekali lagi Saya memberikan prinsip Berbicara mengenai berbagi Adalah Kami belajar selalu Membagikan sesuatu Apa yang kami Bisa nikmati Kami tidak Membagikan sesuatu Yang kami tidak Mau nikmati Saya ada sesuatu yang Kemarin Makanan yang Mungkin Atau roti Atau cake Atau apa Kami belajar berbagi Dengan orang-orang Di sekitar kami Meskipun tidak Diminta Bahkan Saya berkata bahwa Meskipun orang itu Tidak meminta Atau orang itu Berkecukupan Karena yang membutuhkan Kasih Bukan cuma orang Membutuhkan Termasuk orang Berkecukupan Mereka membutuhkan Kasih Kasih itu Menyebrang Usia Kasih itu Tidak terbatas Oleh keadaan Kasih itu Tidak terbatas Oleh kemampuan Finansial Setiap orang Di muka bumi ini Membutuhkan Kasih Cara kita Mengasih Yang orang lain Bisa rasakan Adalah Berbagi Berikan waktu Yang berkualitas Kalau itu keluarga Orang terdekat Anda Anda bisa berikan Pelukan kepada mereka Anda bisa berikan Give Anda bisa berikan Pujian kepada mereka Tapi mungkin Kalau sehari ini Orang-orang di luar keluarga Kalau kita mau peluk Itu juga Hari ini kita berhati-hati Yang Anda bisa lakukan Di dalam keluarga Anda sendiri Bless your friend Berkati seseorang Lakukan dengan sungguh-sungguh Saya refuse sedikit Lakukan mungkin Karena Anda terdorong Karena kasihan Tetap lakukan Meskipun Anda Tidak bisa mencukupi Kebutuhan mereka Tapi itu sukarela Anda Tetap lakukan Jika terdapat Pertemuan Antara supply and demand Antara apa yang Anda Anda ingin berikan Dan orang lain Butuhkan Atau menggunakan kata Cukup Lakukan tetap Meskipun Anda tidak diminta Tetap lakukan Berbagilah Mungkin perkara-perkara Yang sederhana Mungkin itu waktu Dimana Anda Telepon mereka Anda berdoa Bagi mereka Pak saya gak punya Apa-apa It's okay Tapi kita memberikan Telinga kita Mendengar semua kisahnya Dan berdoa Memperkatakan kata-kata Nubuat dari mereka Itu pun juga Berkata Dan selanjutnya Yang bisa kita lakukan adalah Mungkin Kita bisa memberi Hidupan umum Kepada orang Yang kita tidak kenal Kepada random people Kepada orang-orang Yang kita gak ngerti Seperti yang mungkin Anda Pernah lakukan Berbagi kepada orang-orang Mungkin orang-orang Mungkin orang-orang itu Termasuk bukan orang yang Membutuhkan Bukan orang yang kelaparan Tetapi Anda berbagi Sesuatu bagi mereka Anda bisa lakukan itu Atau Anda Yang salah satu Yang terbaik adalah Anda memberi Atau memberi Secara an� Tidak terlibat Karena Firman berkata Bahwa Saat kau memberi Jangan sampai tanganmu Yang satu Mengetahui Apalagi Engkau memberi Kepada orang Yang tidak bisa Membalas Orang yang tidak Bisa membalas Mungkin orang yang Tidak mengetahui Siapa yang memberi Atau orang yang Tidak mampu Membalasnya Kadang mungkin Asumsi kita Kepada orang yang Tidak mampu Membalasnya Bisa jadi Anda memberi Kepada seseorang Yang Anda Orang itu Tidak tahu Siapa yang memberi Itu juga Dikata memberi Kepada orang Yang tidak bisa Membalas Berbagi sesuatu Pengalaman saya Dan juga beberapa orang Melakukannya Dengan anonim Itu menjadi Suatu sukacita Tersendiri Dan apalagi Sangat bersukacita Apa yang dikerjakan Ternyata itu Adalah selama ini Yang orang itu Doakan Mungkin orang itu Berkata Puji Tuhan Hari ini Jawaban Tuhan Ada Kami mendapatkan ini Kami menerima Dari orang yang Dikenal Meskipun kita Tidak diberitakan Secara nama Tetapi ada Satu sukacita Di dalamnya Tuhan terima kasih Engkau mengizinkanku Menjadi bagian Dari jawaban Bagi kehidupan Orang itu Saya selalu berdoa Bagi hidup saya Dan juga hidup Anda Adalah Kita semua Menjadi bagian Dari jawaban Bukan bagian Dari masalah Kita menjadi Problem Solver Bukan menjadi Trouble Maker Anda bisa Memberikan Secara anonim Kepada orang Yang Anda Kenal Kepada orang Yang Anda Tidak Kenal Karena Mereka lah Yang pada akhirnya Tidak bisa Membalas Itu Anda akan Merasakan Satu sukacita Yang lebih Karena Anda Bisa menjadi Bagian Dari jawaban Doa Dalam kehidupan Orang itu Mari ikut Ambil bagian Dalam kegerakan Berbagi Mengasihi Menolong Orang-orang Di sekitar Bisa Secara Pribadi Bisa Bersama-sama Dengan Anggota CGA Karena Sekali lagi Dunia ini Hari-hari ini Membutuhkan Apa? Membutuhkan Kasih Pemberitaan Sudah muncul Dimana-mana Kalau kita Melihat Sekali lagi Di salah Tiga Pasien positif Semakin lemah Semakin banyak Bisa jadi Di antara Mereka Ada yang Di PHK Secara pekerjaan Kehilangan Kesempatan Bekerja Dan semua Bahkan Mereka Dijauhi Oleh Masyarakat Siapa yang Bisa Merespon Ini Gereja Tuhan Bisa menjadi Jawaban Kita Kita bisa Menolong Kita bisa Berbagi Kita bisa Saling Mengasihi Kita Bahkan Bisa Mendoakan Bahkan Toh Sekalipun Kalau kita Bisa Membagikan Sesuatu Apa yang Kita Punya Baik itu Harta Baik itu Makan Atau Apapun Kita Bisa Berdoa Bagi Mereka Dan Bahkan Doa Yang Paling Seterhana Itu Menguatkan Membuat Kehidupan Mereka Memiliki Pengharapan Kembali Di masa Seperti Ini Seharusnya Orang-orang Kristen Bangkit Orang-orang Percaya Bangkit Natal Bukan hanya Berbicara Mengenai Hadiah Natal Itu Berbicara Mengenai Yesus Natal Berbicara Mengenai Ada Pribadi Allah Yang Memberikan Anaknya Kepada Dunia Sehingga Siapa Yang Percaya Kepadanya Diselamatkan Natal Berbicara Mengenai Berbagi Berbagilah Dengan Orang-orang Di sekitar Anda Mulai Rencanakan Dari hari Sehingga Kita akan Banyak Mendengar Kisah-kisah Orang-orang Mengalami Jawaban Doa Dan bahkan Anda Yang terlibat Di dalamnya Yang selama ini Anda merasa Bahwa Tuhan Aku merasa Kering Aku merasa Jauh Aku merasa Buntu Anda Menemukan Sukacita Anda Menemukan Pengharapan Di dalam Berbagi Karena Kadang-kadang Orang Mencari Kebahagiaan Mungkin Dengan Nonton Konser Nonton Komedi Mencari Kebahagiaan Mungkin Di tempat-tempat Yang lain Di kerumunan Orang Pergi Kelab Malam Atau Mungkin Acara-acara Pertemuan Arisan Semuanya Tapi Ada tempat Yang paling Sederhana Yang kita Bisa Menemukan Sukacita Itu dihadirat Firmanya Berkata Dengan Sederhana Tidak Ada Orang Yang lebih Besar Yang lebih Hebat Yang lebih Baik Daripada Seorang Yang memberikan Nyawanya Kepada Sahabat Bahkan Termasuk Kepada Orang Yang tidak Dikenal Atau Kepada Orang Yang tidak Bisa Membalas Apa yang Anda Lakukan Karena Anda Melakukannya Secara Anonim Waktu Waktu Saya Merenungkan Ini Saya Kembali Teringat Kepada Anak Yang kami Berikan Biasiswa Itu perkara Yang sederhana Anak Itu tidak Mengenal Kami Kami Tidak Mengerti Anaknya Siapa Saya Cuma Tahu Namanya Saja Bahkan Nama Komplitnya Pun Kami Tahu Tapi Saya Selalu Menemukan Damai Sejahterah Menemukan Sukacita Di saat Kami Berbagi Karena Apa Apa Yang kami Punya Meskipun Itu Sederhana Itu Bisa Menyambung Pendidikan Seorang Banyak Hal Dalam Hidup Kita Yang Kita Anggap Remeh Itu Adalah Harta Bagi Orang Banyak Hal Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Anggap Biasa Tetapi Itu Adalah Jawaban Bagi Kehidupan Orang Lakukan Dengan Segenap Hati Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Ingat Konsepnya Adalah Berbagi Prakteknya Tadi Saya Berikan Beberapa Langkah-langkah Sederhana Anda Bisa Menjawab Kebutuhan Orang Melalui Belas Kasihan Ataupun Anda Sebelum Orang Itu Menyatakan Kebutuhannya Anda Berbagi Kepada Orang Itu Atau Anda Didorong Dorong Arah Kudus Muncul Dari Hati Kita Dan Kita Bisa Berbagi Kepada Mereka Dan Kita Bisa Menyampaikan Kepada Mereka Bahwa Tuhan Itu Baik Masih Ada Tuhan Di Muka Bumi Atau Anda Memberi Secara Anonim Tanpa Disebutkan Siapa Yang Melakukan Itu Pun Adalah Tindakan Kasih Dan Intinya Adalah Paulus Menuliskan Di Korintus Berkata Seperti Meskipun Aku Punya Karuni Nubuat Meskipun Aku Punya Karunia Berbahasa Lidah Tetapi Jika Aku Tidak Memiliki Kasih Aku Tidak Ada Gunanya Lakukan Banyak Hal Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Kerjakan Karena Satu ini Karena Tuhan Terlebih Dahulu Mengasih Bahwa Hidup Kita Mendekat Kepadanya Bahwa Hidup Kita Mengerti Bahwa Rencananya Itu Yang Terbaik Kasih Itu Yang Terbaik Saya Berhati Dengan Seperti Kenapa Hati Saya Selalu Tergerak Jika Itu Bisa Berbagi Dengan Orang Orang Di Sekitar Karena Dalam Sepanjang Kehidupan Saya Saya Tidak Bisa Menuliskan Bahkan Siapa Orang Yang Banyak Menabur Bagi Hidup Saya Baik Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Mau Disebutkan Namanya Itu Mereka Sedang Membangunkan Anak Tangga Bagi Hidup Saya Saat Saya Mencoba Menulisnya Bisa Saya Coba Untuk Mengembalikannya Saya Pun Tidak Bisa Dari Situlah Saya Mengerti Bahwa Saya Tidak Akan Bisa Mengembalikan Kepada Mereka Yang Bisa Saya Lakukan Adalah Melakukan Prinsip Yang Sama Kepada Orang Di Sekitar Saya Mari Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Supaya Kita Bisa Menjadi Dikatakan Sempurna Seperti Kristus Bisa Kita Disempurnakan Selalu Maka Dalam Setiap Jalannya Dalam Setiap Jalan Kita Memuliakan Namanya Mari Bawa Bawa Hidup 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 Kita Hari Ini Apapun Jika Hari Ini Pun Kita Dalam Sebuah Pergumulan Kita Dalam Sebuah Tantangan Bukan Hiburannya Itu Supaya Kita Bersuka Kita Bukan Mencari Hiburan Di Luar Sama Tetapi Kita Ada Di Hadirah Tuhan Dan Melakukan Perintahnya Kita Ada Di Hadirah Tuhan Dan Melakukan Rencananya Mari Bawa Hidup Kita Bersama Sama Datang Kehadirah Tuhan Bawai 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 matched